Intro Kalau Alkitab katakan dalam kejadian 1 ayat 26 Baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita Itu berarti Bapak Ibu Saudara Kalau Allah itu creator maka kita manusia juga adalah creator Kalau Allah itu berkreasi maka kita manusia juga berkreasi Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara berkreasi yang saya maksud minggu ini adalah Dengan akal budinya maka manusia bisa menghasilkan suatu karya Bapak Ibu bisa lihat juga dalam KBBI apa arti dari kreativitas Kreasi hampir sama Tapi saya simpulkan dengan sederhana Bapak Ibu Saudara Bahwa berkreasi artinya dengan akal budinya Dengan pikirannya dengan perasaannya dengan kehendaknya Maka manusia dapat menghasilkan suatu karya Bapak Ibu kembali ke tadi yang saya sampaikan ketika Allah menciptakan manusia segambar Dengan Allah itu berarti Sebagaimana Allah punya pikiran, perasaan, dan kehendak Demikianlah manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak Dan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak inilah Allah berkreasi Nah sama dengan kita Bapak Ibu Dengan pikiran kita, dengan kehendak kita Kita bisa berkreasi, menghasilkan suatu karya Ada dua golongan orang Kristen Golongan manakah kita Bapak Ibu Saudara? Kita bisa tahu apakah kita menjadi orang Kristen yang tetap berkreasi Atau sudah tidak lagi berkreasi dari dua golongan orang Kristen ini Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara golongan pertama ini saya sebut golongan yang berhenti berkreasi Golongan ini biasanya akan mengatakan seperti ini Saya tidak butuh teori tentang Tuhan Saya tidak butuh kotbah-kotbah tentang Alkitab Yang saya butuhkan adalah uang Yang saya butuhkan adalah makan Yang saya butuhkan adalah jalan keluar Saya tidak menyangkal penderitaan yang diakibatkan pandemi Saya tidak menyangkal Kalau kita lihat berita terjadi banyak sekali PHK Berita yang menyedihkan buat saya beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Karyawan wanita yaitu karyawati di beberapa pabrik Mereka mengalami PHK Bapak Ibu Bisa bayangkan mereka yang selama ini menjadi tulang punggung dalam keluarga Beberapa buruh pabrik ini di PHK Dan Bapak Ibu Saudara tahu berdasarkan data Tingkat KDRT selama pandemi ini meningkat Dan siapa yang mengalami kekerasan Ya tadi buruh pabrik yaitu karyawati Para wanita ini mengalami kekerasan dalam rumah tangganya Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan penderitaan ini Sudah dipecat dari perusahaan Sampai di rumah dipukul suami Bapak Ibu saya tidak menyangkal Banyak sekali penderitaan yang terjadi Akibat pandemi ini Ada PHK Ada beberapa usaha yang sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya Biasanya ramai Biasanya pelanggan Datang dan sebagainya Hari ini tidak sama lagi Dan kita masih melihat banyak sekali Bapak Ibu Saudara Penderitaan yang diakibatkan pandemi ini Saya tidak menyangkal Penderitaan yang diakibatkan pandemi Tapi begini Bapak Ibu Saudara Sebagai orang Kristen Sebagai orang percaya Kita tidak boleh mengatakan Saya tidak butuh Tuhan Saya tidak butuh teori tentang firman Tuhan Saya tidak butuh khotbah Yang saya butuhkan uang Jalan keluar, makan Sebagai orang Kristen kita tidak boleh mengatakan itu Bapak Ibu Saudara Mengapa? Saya punya alasan yang kuat Yang pertama Bapak Ibu Saudara Kalau kita mengatakan demikian Sama saja Kita sedang Menunjukkan ketidakdewasaan kita Sebagai orang Kristen Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Saya tidak menyangkal Penderitaan akibat pandemi Tapi kita tidak boleh mengatakan demikian Karena dengan mengatakan demikian Kita sedang menunjukkan ketidakdewasaan kita Sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara Kalau kita baca firman Tuhan Dalam 1 Korintus 13 Ayat 11 Firman Tuhan jelas katakan disini Ketika aku kanak-kanak Aku berkata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak Aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan sifat Anak-anak itu Bapak Ibu dengan mengatakan demikian Kita sedang menunjukkan ketidakdewasaan kita Seperti anak-anak Berkata seperti anak-anak Merasa seperti anak-anak Bukankah kita yang punya anak Mengerti hal ini Anak-anak sangat mengabaikan Sangat tidak mempedulikan Apa yang menjadi esensi Apa yang penting Apa yang utama Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara Ketika anak saya mau Minta mainan Dia tidak peduli Untuk apa mainan itu Dia tidak peduli Dia mengabaikan Apa pentingnya mainan itu Apa esensinya memberi mainan itu Buat dia Dia keluarkan saja perasaannya Keluarkan saja kata-katanya Dan ini sangat kekanak-kanakan sekali Bapak Ibu Saudara Demikian kalau anak kita minta makan Dia tidak mau tahu Lagi batuk saja Dia bisa minta es Dia mengabaikan yang esensi Dia mengabaikan yang penting Nah bukankah ini Yang terjadi Kalau orang Kristen Berkata Saya tidak perlu Tuhan Di tengah-tengah pandemi ini Saya tidak perlu Tuhan Saya tidak perlu teori firman Tuhan Saya tidak perlu khotbah-khotbah Tentang apapun Yang saya butuhkan uang Yang saya butuhkan Jalan keluar Yang saya butuhkan makan Ini sama seperti anak kecil yang mengabaikan Apa yang menjadi esensi Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Kalau kita mengabaikan yang esensi Yang penting Yang utama Yaitu firman Tuhan Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara Kalau orang Kristen Golongan pertama ini Berkaca dari pengalaman Seorang yang Bapak yang bernama Hartono Saya yakin orang Kristen Seperti ini akan malu Siapa Bapak Hartono Bapak Ibu Saudara Dia hanya seorang Tukang sampah Yang berusia 65 tahun Setiap hari Dia mengambil sampah Di perumahan Di perkantoran Dan di beberapa tempat lainnya Bersama dua cucunya Setiap hari Menarik robak Dengan beban berat 10 kilo Dan Bapak Ibu Saudara Tahu berapa penghasilan Pak Hartono Dari memungut sampah Setiap hari 700 ribu rupiah Dia harus membayar kontrakannya Dia harus membesarkan Kedua cucunya Bahkan dia punya mimpi Dua cucunya harus Masuk pesantren Dan dia harus Memenuhi kehidupannya Sehari-hari Tapi Bapak Ibu Saudara Dari kisah ini Kita harus berkaca Apa yang Pak Hartono Katakan Rejeki Sudah Tuhan atur Dia mengatakan Tenaga saya masih banyak Saya masih kuat Pantang buat ngemis Mau hidup susah Seperti apapun Saya masih sanggup kerja Disitu saya percaya Allah masih kasih saya rejeki Di bagian terakhir Dia katakan Alhamdulillah Sering ada yang ngasih Seperti makanan Buat saya Sama cucunya Kadang ada yang kasih uang Tapi itu benar Saya nggak minta Dari situlah Saya kumpulkan uang Untuk bayar kontrakan Setiap bulan Bapak Ibu Kalau orang Kristen Berkaca dari pengalaman Pak Hartono Orang Kristen Golongan pertama ini Pasti malu Kenapa malu Ada orang yang nggak Kristen Ada orang yang nggak kenal Yesus Tapi untuk urusan rejeki Untuk urusan makan minum Untuk urusan masa depan Dia tidak mengabaikan yang esensi Dia tidak mengabaikan yang penting Dia tidak mengabaikan yang utama Yaitu firman Tuhan Tuhan sendiri Dan kebenarannya Nah Bapak Ibu Saudara Kenapa kita tidak boleh mengatakan Saya tidak butuh Tuhan Yang saya butuhkan uang Dan sebagainya Dengan mengatakan demikian Kita sedang menunjukkan Ketidak dewasaan kita Itu yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Saudara Kenapa kita tidak boleh Mengatakan Karena dengan mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara Kita sedang menghentikan langkah kita Untuk berkreasi Sekali lagi saya ingatkan Berkreasi artinya dengan pikiran Perasaan kehendak kita Kita bisa menghasilkan Suatu karya Nah kita bisa menghentikan Langkah kita untuk berkreasi Karena apa? Karena mengatakan demikian Saya tidak butuh Tuhan Saya tidak butuh firman Tuhan Saya tidak butuh Khotbah-khotbah yang banyak Saya butuh uang Saya butuh makanan Saya butuh jalan keluar Bapak Ibu Saudara Sekali lagi Saya tidak mengabaikan Penderitaan akibat pandemi Tapi jangan sampai kita menjadi Orang Kristen yang demikian Karena apa? Yang kedua ini Kita sedang menghentikan Langkah kita Untuk berkreasi Kita semua sepakat Dan percaya bahwa Satu-satunya sumber Kita berkreasi Adalah Tuhan Artinya apa? Kita tidak bisa berkreasi Tanpa Tuhan Kalau kita mengabaikan Yang esensi Seperti anak kecil tadi Yang saya cerita Dia tidak mau tahu Pokoknya makan Pokoknya mainan Dia mengabaikan Yang esensi Yang penting Yang utama Sama dengan Dia mengabaikan Kalau dalam kekristenan Sama dengan Dia mengabaikan Tuhan Kalau orang Kristen Mengabaikan Tuhan Mengabaikan firman Tuhan Mengabaikan Khotbah-khotbah yang murni Tentang kebenaran firman Tuhan Sama saja Dia mengabaikan sumber Untuk dia berkreasi Tanpa Tuhan Kita tidak bisa berkreasi Kita bisa berhenti Berkreasi Kalau kita Mengabaikan Tuhan Selain itu Begini Bapak Ibu Surah Tolong Bapak Ibu Surah Boleh baca Roma Pasal 14 Ayat 23 Roma 14 Ayat 23 Tetapi barang Sama yang bimbang Kalau ia makan Ia telah diukum Karena ia tidak Melakukannya Berdasarkan iman Dan segala sesuatu Yang tidak berdasarkan iman Adalah Ya Terima kasih Ibu Bapak Ibu Surah Perhatikan ayat ini Segala sesuatu Harus dilakukan Berdasarkan iman Termasuk apa Bapak Ibu Termasuk berkreasi Dan Alkitab Jelas katakan Iman timbul Dari pendengaran Akan firman Tuhan Kalau orang Kristen Mengabaikan firman Tuhan Mengabaikan Tuhan Dia bilang Saya tidak butuh Firman Tuhan Saya tidak butuh Khotbah-khotbah yang banyak Sama dengan Dia mengabaikan Imannya Bapak Ibu Surah Untuk berkreasi Kita butuh iman Segala sesuatu Yang kita lakukan Harus berdasarkan iman Iman timbul Dari pendengaran Akan firman Tuhan Bagaimana mungkin Orang Kristen Bisa berkreasi Kalau dia tidak punya iman Bagaimana orang Kristen Bisa punya iman Kalau dia mengabaikan Tuhan Bapak Ibu Surah Menyedihkan sekali Bapak Ibu Surah Kalau banyak orang Kristen Di luar sana Yang termasuk Golongan pertama ini Dia sedang menghentikan Langkahnya Untuk berkreasi Kalau kita berkaca Dari pengalaman Para rasul Jemaat mula-mula Dimana mereka Mati dengan Cara yang mengerikan Mereka menerita Dengan sangat Menerita Mereka menerita Bukan dikarenakan Kesalahan mereka Bukan karena Persoalan hidup Makan minum Bukan Bapak Ibu Tapi karena Mempertahankan iman mereka Kepada Kristus Karena mereka Setia menjadi Pengikut Kristus Sampai mereka Menderita Mati Dibakar hidup-hidup Mati Dikejar-kejar Singa Dan diterkam Sampai dimakan Kalau singanya Baik mungkin Dimud-mud dulu Bapak Ibu Surah Dijilat-jilat dulu Jadi gak langsung Diterkam Itu singa yang baik Tapi ini singanya Singa buah Singa lapar Jadi jemaat Mula-mula Dalam satu Kolosium yang besar Mereka dimakan Singa Hidup-hidup Bapak Ibu Surah Bisa bayangkan Penderitaan mereka Belum ada Apa-apanya Sebenarnya dibandingkan Penderitaan yang kita alami Tapi banyak orang Kristen Bapak Ibu Surah Yang mengatakan Saya Gak butuh Firman Tuhan Saya gak butuh Tuhan Hari-hari ini Di tengah pandemi ini Saya gak butuh Gak butuh yang kayak-kaya gitu Saya butuh Uang Saya butuh Makan Saya butuh jalan keluar Semua juga butuh Bapak Ibu Tapi jangan sampai Kita mengabaikan Yang penting Yaitu Tuhan Kebenaran firman Tuhan Sebab dari itulah Iman kita timbul Dengan iman kita Kita bisa berkreasi Perhatikan dua ayat ini Bapak Ibu Surah Roma 8 Ayat 18 Di tengah Penderitaan Para rasul Jan jemaat mula-mula Mereka berkata demikian Sebab aku yakin Bahwa penderitaan Zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakan Kepada kita Bapak Ibu Daripada kita berkata Aku tidak butuh Firman Tuhan Aku tidak butuh Tuhan Aku tidak butuh Khotbah-khotbah Lebih baik kita mengatakan Firman Tuhan ini Bahwa penderitaan Sekarang ini Tidak sebanding Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakan Kepadaku Kelak Bapak Ibu Kalau kita baca Dengan tulus ayat ini Hati kita bergetar Air mata kita Bisa jatuh Tuhan Aku sebenarnya Sudah tidak kuat Dengan penderitaan ini Sambil nyanyi Aku tak sanggup Lagi Mungkin ada yang Sambil nyanyi Seperti itu Bapak Ibu Saudara Tapi jangan lupa Habis nyanyi Habis berkata Seperti itu Katakan ayat ini Penderitaan sekarang ini Tidak ada banding Dengan kemuliaan Kekal Kalau di tengah-tengah Penderitaan Yang kita alami Di tengah-tengah Pandemik ini Bapak Ibu Saudara Kita tidak Mengabaikan Yang esensi Kita tidak Mengabaikan Yang penting Kita tidak Mengabaikan Yang utama Bapak Ibu Percayalah Penderitaan yang sekarang ini Tidak Sebanding dengan Kemuliaan Kekal Yang kita alami 2 Korintus 4 Ayat 17 Sekali lagi Di tengah-tengah Penderitaan Para rasul Dan jemaat Mula-mula Mereka bisa Berkata demikian Bapak Ibu Sebab Penderitaan Ringan Yang sekarang ini Mengerjakan Bagi kami Kemuliaan Kekal Yang melebihi Segala-galanya Jauh lebih besar Daripada Penderitaan kami Tadi saya sudah Cerita bagaimana Menderitanya Para rasul Dan jemaat Mula-mula Tapi bagaimana Mungkin mereka Bisa berkata Demikian Tidak mungkin Kalau bukan Pekerjaan Tuhan Dalam diri mereka Pekerjaan Roh kudus Dalam diri mereka Tidak mungkin Karena mereka Tidak mengabaikan Yang esensi Bapak Ibu Saudara Makanya mereka Bisa berkata Seperti ini Mereka sebut Penderitaan yang Dialami itu Penderitaan ringan Bapak Ibu Saudara Bisa bayangkan Kalau Bapak Ibu Saudara Hari ini Kesulitan ekonomi Ya Di tengah-tengah Pandemi Usaha kita Sedang turun Bisa berkata Seperti ini Penderitaan yang Aku alami Penderitaan ringan Itu luar biasa Sekali Dan tidak hanya itu Penderitaan ringan Itu dibandingkan Dengan kemuliaan Kekal yang akan Didapatkan Bapak Ibu Kita jangan sampai Menjadi orang Kristen Golongan pertama Yang mengabaikan Tuhan Yang mengabaikan Kebenaran Itu bisa Menghentikan Langkah kita Untuk Berkreasi Bapak Ibu Saudara Mari kita berkaca Dari pengalaman Jemaat mula-mula Dan para rasul Bapak Ibu Saudara Dalam Komunitas kita Diajarkan Bahwa Setelah kehidupan Di bumi ini Masih ada Kehidupan selanjutnya Yaitu Di langit baru Dan Bumi Yang baru Bapak Ibu Saudara Ini bukan cerita Dongeng Ini bukan Cerita Bualan Tapi ini adalah Kebenaran Bahwa setelah Kehidupan Di bumi ini Masih ada Kehidupan Selanjutnya Bapak Ibu Jadi kita Tidak perlu Berkecil hati Kita tidak perlu Merasa minder Kita tidak perlu Khawatir Yang berlebihan Kita tidak perlu Mengasihani diri Sampai Meratap Menangis Sampai Berlama-lama Dan mengatakan Aku tidak butuh Tuhan Jangan sampai Bapak Ibu Karena apa Ada kehidupan Setelah kematian Dan dalam kehidupan Yang baru nanti Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan Tidak mungkin Berbohong Tuhan Yesus Tidak mungkin Menyangkali Janjinya Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara Tidak mungkin Dia berkata Aku akan pergi Dan menyediakan Tempat Bagimu Saya sudah bahas Beberapa minggu lalu Mengenai kata tempat Ini bukan Alam roh Yang entah ada Dimana Ini bukan Suatu tempat Yang kita Tidak jelas Seperti apa Tempat disini Fisik Dimana Di dalamnya Ada aktivitas Dan kita pun Manusia Yang hidup Disitu Fisik Bukan Tubuh Roh yang Seperti Kesper Transparan Tidak Bapak Ibu Nah kita Mempercaya Kebenaran ini Kalau kita Mempercaya Serius Kebenaran ini Maka kita Tidak akan menjadi Orang Kristen Golongan pertama Sebaliknya Kita akan Mengatakan Penderitaan Sekarang ini Tidak ada Bandingannya Dengan Kemuliaan Kekal Dengan Upah Yang akan Aku dapatkan Di langit Baru Bumi Baru Bapak Ibu Saya mengingatkan Jangan Sampai Di tengah Pandemi ini Kita berhenti Berkreasi Tapi mari Bapak Ibu Kita belajar Menjadi Orang Kristen Golongan Yang kedua Tolong Diklik Kalau Golongan Pertama Tadi Adalah Orang Kristen Yang Berhenti Berkreasi Tapi Golongan Kedua Ini Bapak Ibu Saudara Mereka Adalah Orang Kristen Yang Terus Berkreasi Bapak Ibu Saya mendapatkan Beberapa Kesaksian Di tengah Pandemi Ini Tidak Sedikit Orang Kristen Yang Akhirnya Sadar Bahwa Apa yang Mereka Lakukan Selama Ini Salah Saya Kasih Contoh Ada Beberapa Orang Kristen Yang Berkata Seperti Ini Pak Saya Selama Ini Sibuk Kerja Sampai Saya Lupa Waktu Sampai Saya Lupa Keluarga Sampai Saya Lupa Kesehatan Sampai Saya Lupa Berbuat Baik Kepada Sesama Banyak Sekali Orang Kristen Yang Bersaksi Seperti Ini Bapak Ibu Saudara Di Tengah Pandemi Ini Mereka Sadar Dan Bukan Cuman Sadar Bapak Ibu Mereka Juga Berubah Akhirnya Di Tengah Pandemi Ini Mulai Mengatur Waktu Dengan Baik Untuk Menjaga Kesehatan Menjaga Keluarga Mulai Memikirkan Orang Lain Untuk Berbuat Baik Ini Orang Orang Kristen Yang Sadar Dan Akhirnya Berubah Saya Buat Satu Quotes Bapak Ibu Saudara Hanya Orang Kristen Yang Sadar Yang Dapat Berkreasi Bukan Hanya Dapat Berkreasi Orang Kristen Seperti Ini Dapat Melewati Setiap Penderitaan Yang Ada Di Tengah Pandemi Ini Dia Sadar Dan Dia Mau Berubah Nah Bapak Ibu Saudara Orang Kristen Yang Seperti Ini Adalah Golongan Yang Terus Berkreasi Roma 12 Ayat 2 Jelas Katakan Disana Janganlah Kamu Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Ada Kata Berubah Bapak Ibu Saudara Pastinya Kata Berubah Ini Dimulai Dari Kesadaran Diri Dari Kesadaran Bapak Ibu Pasti Punya Pengalaman Yang Sama Kan Kita Sibuk Selama Ini Sampai Lupa Waktu Sampai Lupa Tuhan Sampai Lupa Keluarga Sampai Lupa Kesehatan Sampai Lupa Dengan Orang Lain Tapi Kita Sadar Kan Akhirnya Di tengah-tengah Pandemi Ini Iya Saya Harus Berubah Dan Roma 12 Jelas Katakan Kata Berubah Di sana Berasal Dari Kata Metanoia Dianalogikan Seperti Kupu-kupu Yang Mengalami Perubahan Ada Proses Ada Jangka Waktu Dimana Dari Seekor Ulat Yang Menjijikan Yang Membuat Orang Geli Lalu Berubah Berubah Sampai Menjadi Sebuah Kupu Seekor Kupu-kupu Yang Sangat Indah Loh Orang Kristen Itu Harus Seperti Ini Bapak Ibu Saudara Di Tengah-tengah Pandemi Ini Sadar Dan Berubah Sehingga Dia Bisa Tetap Berkreasi Bapak Ibu Bisa Menyaksikan Satu Tayangan Yang Bagus Sekali Beberapa Minggu Lalu Tayangan Dari Mata Narzua Saya Menyaksikan Bagus Sekali Ada Satu Profesor Bilang Seperti Ini Hanya Orang Yang Bisa Beradaptasi Dengan Perubahan Yang Ada Yang Akan Bertahan Atau Bisa Melewati Zaman Ini Bapak Ibu Lihat Bapak Ibu Saudara Zaman Ini Begitu Cepat Perubah Ini Zaman Teknologi Ilmu Pengetahuan Internet Dan Bapak Ibu Saudara Melihat Perubahannya Waduh Cepat Sekali Ini Zaman Internet Dulu Internet Hanya Bisa Diakses Di Perkotaan Sekarang Bapak Ibu Sampai Kepedesan Dan Perubahannya Cepat Sekali Kita Melihat Teknologi Yang Begitu Cepat Sekali Berkembang Ilmu Pengetahuan Yang Cepat Sekali Berkembang Orang Yang Tidak Bisa Beradaptasi Dengan Perubahan Bapak Perkembangan Zaman Dia Akan Ditinggal Oleh Zaman Dan Bapak Ibu Saudara Harus Mengerti Sebagai Orang Kristen Jangan Kira Tuhan Tidak Mengetahui Ini Semua Tuhan Ada Di Tengah Tengah Zaman Ini Tuhan Mengizinkan Zaman Ini Terus Berlalu Bapak Ibu Saudara Dan Tuhan Mau Orang Kristen Berubah Bisa Mengikuti Perkembangan Zaman Ini Bapak Ibu Saudara Tentunya Bapak Ibu Saudara Kita Diberikan Hikmat Oleh Tuhan Diberikan Kecerdasan Oleh Tuhan Untuk Memilah Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Mana Yang Berkenan Mana Yang Tidak Berkenan Mana Yang Tuhan Senang Mana Yang Tidak Tuhan Senang Nah Sekali Lagi Bapak Ibu Saudara Kembali Kepada Apa Yang Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Golongan Kedua Adalah Golongan Orang Kristian Yang Terus Berkreasi Siapa Mereka Mereka Orang Yang Sadar Dan Mau Berubah Saya Diberkati Oleh Satu Kisah Dari Seorang Bapak Bernama Ateng Pak Ateng Ini Sebelumnya Adalah Seorang Penambalban Jarang Jarang Orang Chinese Tambalban Biasanya Orang Batak Biasanya Penguasa Udara Itu Orang Medan Ini Pak Ateng Namanya Bapak Sebelumnya Berprofesi Sebagai Tukang Tambalban Dan Bapak Ibu Surah Setau Hari Ini Dia Menjadi Konglomerat Bapak Ibu Dari Kisah Ini Saya Tidak Sedang Menceritakan Tentang Teologi Kemahmuran Atau Tidak Mengajarkan Teologi Kemahmuran Tapi Saya Diberkati Dari Kisah Pak Ateng Ini Yang Menyadari Hidupnya Kemudian Dia Mau Berubah Sehingga Dia Bisa Menjadi Orang Sukses Nah Demikianlah Kita Orang Kristen Seharusnya Kalau Kita Ingin Menjadi Orang Kristen Yang Terus Berkreasi Kita Harus Sadar Kesalahan Kita Kita Harus Sadar Diri Kita Dan Mau Berubah Seperti Pak Ateng Ini Ada Beberapa Filosofi Yang Sangat Saya Suka Dari Pak Ateng Ini Dia Berkata Seperti Ini Bapak Ibu Surah Teng Kui Artinya Butir Salju Dari Filosofi Butir Salju Ini Dia Katakan Demikian Jangan Takut Menghadapi Banyak Masalah Takutlah Membuat Masalah Jangan Takut Dicelah Takutlah Kalau Kita Membuat Celah Jangan Takut Dihina Tapi Takutlah Kalau Kita Berbuat Sesuatu Yang Hina Dari Filosofi Ini Mari Kita Belajar Menyadari Bapak Ibu Saudara Kira-kira Mana Dari Bagian Hidup Saya Yang Membuat Masalah Mana Bagian Dari Hidup Saya Yang Membuat Tercelah Yang Membuat Terhina Mari Kita Mulai Sadari Dan Mulai Berubah Sehingga Bapak Ibu Saudara Hanya Orang Orang Yang Mau Berubah Dan Sadar Yang Akan Tetap Berkreasi Bahwa Pandemi Ini Tidak Boleh Menghentikan Langkah Kita Untuk Berkreasi Tidak Boleh Saya Percaya Setiap Bapak Ibu Saudara Dipercayakan Tuhan Pekerjaan Dipercayakan Tuhan Keluarga Dipercayakan Bisnis Usaha Dan Sebagainya Keterampilan Skill Itu 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 Modal Modal Untuk Berkreasi Bapak Ibu Saudara Modal Kita Untuk Menghasilkan Karya Bapak Ibu Pandemik Ini Tidak Boleh Menghentikan Langkah Kita Untuk Berkreasi Tidak Boleh Sebab Apa Sebab Kita Punya Tuhan Pencipta God Is Creator Kalau Dia Pencipta Kita Juga Adalah Creator Kalau Dia Berkreasi Kita Juga Berkreasi Bapak Ibu Saudara Bahkan Kalau Kita Baca Roma 8 Ayat 28 Jelas Dikatakan Allah Turut Bekerja Dalam Segala Hal Untuk Mendatakan Kebaikan Artinya Sampai Hari Ini Allah Masih Turut Bekerja Allah Masih Punya Kreasi Masih Punya Kreativitas Atas Kehidupan Orang Percaya Kalau Allah Yang Kita Percaya Masih Berkreasi Masakan Kita Orang Kristen Berhenti Berkreasi Orang Kristen Harus Tetap Berkreasi Walaupun Bapak Ibu Saudara Belum Tentu Kreasi Kita Menghasilkan Uang Bapak Ibu Saudara Bikin Sebuah Karya Bikin Satu Kreativitas Belum Tentu Menghasilkan Uang Memang Tapi Saya Mau Kasih Tahu Bapak Ibu Saudara Sudah Pasti Kreasi Kita Memberkati Banyak Orang Sekali Lagi Bapak Ibu Saudara Kita Berkreasi Belum Tentu Menghasilkan Uang Tapi Sudah Pasti Memberkati Banyak Orang Bapak Ibu Saudara Boleh Ambil Perbandingan Antara Orang Yang Berhenti Berkreasi Dengan Yang Tetap Berkreasi Mana Yang Bisa Menjadi Berkat Buat Orang Tentu Saja Orang Yang Tetap Berkreasi Pak Bu Jangan Berhenti Berkreasi Kalau Kita Dipercayakan Keluarga Mari Berkreasi Dalam Keluarga Kalau Kita Dipercayakan Dalam Usaha Bisnis Mari Berkreasi Dalam Usaha Bisnis Kita Kalau Kita Dipercayakan Skill Kemampuan Kreativitas Apa Saja Bisa Masak Menjahit Dan Sebagainya Mari Berkreasi Walaupun Belum Tentu Menghasilkan Uang Tapi Sudah Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Ketika Orang Lain Melihat Orang Orang Kristen Yang Tetap Berkreasi Mereka Terberkati Hebat Ya Orang Kristen Di Tengah Pandemi Bisa Tetap Berkreasi Berkreasi Itu Seperti Menabur Bapak Ibu Saudara Tadi Saya Katakan Belum Tentu Menghasilkan Uangnya Sekarang Tapi Bisa Jadi Satu Bulan Kemudian Lima Bulan Kemudian Satu Tahun Kedepan Atau Jangan Jangan Besoknya Sudah Bisa Menghasilkan Uang Tapi Bukan Hanya Uang Belum Tentu Kita Menuainya Hari Ini Tapi Sudah Pasti Yang Namanya Taburan Kita Akan Menuainya Nanti Belum Tentu Di Bumi Ini Bapak Ibu Saudara Tapi Bisa Kita Menuainya Di Kekekalan Belum Tentu Kita Yang Menuainya Bisa Jadi Anak Cucu Kita Itu Hebatnya Orang Kalau Terus Berkreasi Dan Yang Terakhir Kita Harus Punya Motivasi Yang Sama Kita Harus Punya Tujuan Yang Sama Bahwa Setiap Kreasi Kita Atau Kalau Kita Berkreasi Hanya Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Hanya Untuk Kemuliaan Tuhan Tidak Ada Tujuan Lain Bapak Ibu Saudara Tidak Ada Tujuan Lain Kita Tetap Berkreasi Iya Untuk Kemuliaan Tuhan Yang Penting Halal Tidak Menyusahkan Orang Pak Bikman Sirait Almarhum Berkata Lebih Baik Kita Terlihat Miskin Tapi Melakukan Hal Yang Benar Daripada Terlihat Kaya Tapi Kita Melakukan Hal Yang Tidak Dikenan Tuhan Dan Kita Sekali Lagi Ini Yang Terakhir Kita Tidak Boleh Menyalahkan Orang Lain Kita Tidak Boleh Menyalahkan Keadaan Kalau Kita Tidak Berkreasi Satu Satunya Penyebab Kenapa Kita Sudah Tidak Lagi Berkreasi Adalah Diri Kita Jangan Pernah Salahkan Orang Lain Jangan Pernah Salahkan Keadaan Termasuk Bapak Ibu Surah Seperti Yang Apa Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Jangan Pernah Memberi Label Kepada Diri Kita Ataupun Orang Lain Saya Tidak Bisa Berkreasi Percuma Kreasi Jangan Pernah Kita Memberikan Label Kepada Diri Kita Ataupun Orang Lain Kreasimu Jelek Kamu Tidak Bagus Berkreasi Atau Diri Kita Saya Tidak Bisa Berkreasi Jangan Pernah Memberikan Label Ingat Bapak Ibu Surah Satu Satunya Penyebab Kenapa Kita Berhenti Berkreasi Bukan Keadaan Bukan Orang Lain Tapi Diri Kita Sendiri Karena Itu Sebagai Orang Kristen Mari Jadi Orang Kristen Golongan Yang Kedua Terus Berkreasi Menyadari Kesalahan Kita Menyadari Siapa Diri Kita Dan Berubah Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua